Kehadiran tolaut sebagai upaya memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang ke setiap wilayah Nusantara. Konsep tolaut sendiri untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik secara terjadwal dan rutin. Ada tiga pelabuhan di Aceh yang disindahi, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Kurunggekuh, dan Pelabuhan Sinabang. Rutinnya yaitu P1 via Tanjung Periok, Tanjung Perak, Tanjung Periok, Pelawan, Loksemawe, Malahayati, Tanjung Periok. P2 via Teluk Bayur, Gunung Sitoli, Sinabang, Mentawai, Pelobaai, Teluk Bayur. Tahun 2022, tolaut telah melakukan bongkar muat sebanyak 1.020 kontainer di tiga pelabuhan Aceh. Saat ini, biaya angkut mendapatkan dukungan subsidi mencapai 50% dari akumulasi biaya angkut kapal komersial. Sehingga, keberadaan tolaut dapat dipakai sebagai acuan kontrol biaya atau tarif transportasi angkutan barang di laut yang dapat mengurangi disparitas harga serta menjaga stabilitas harga barang pokok, barang penting, dan barang lainnya. Juga, mampu mendorong pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.